Bekas Karopaminal Divisi Propampori, Brigjen Hendra Kurniawan membenarkan pernah menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur kepada petinggi Pori. Pernyataan yang disampaikan Hendra sebelum menjalani sidang sebagai terdakwah dalam kasus perintangan penyelidikan pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 24 November 2022. Hendra mengatakan, laporan hasil penyelidikan yang diteruskan keatasannya saat itu Kadih Propampori, Inspektur Jenderal Verdi Sambo, sudah sesuai fakta dan meminta agar menanyakan ke pihak berwenang. Ia juga membenarkan memeriksa langsung Ismail Bolong, bekas polisi yang belakangan mencuat ke publik setelah video pengakuannya terkait kasus tambang ilegal tersebut. Sebelumnya pada Senin 22 November, bekas Kadih Propampori, Verdi Sambo, juga membenarkan ada surat penyelidikan dugaan setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diduga melibatkan kabar reskrim Pori, Kombes Agus Andrianto. Kasus dugaan setoran tambang ilegal di Kalimantan bermula dari video pengakuan seorang bekas anggota Polres Samarinda bernama Ismail Bolong. Ismail mengatakan pernah menyetor uang 6 miliar rupiah sebanyak tiga kali ke Kepala Badan Resersi Kriminal Pori, Komjen Agus Andrianto, masing-masing pada periode September, Oktober, November 2021. Meski demikian, belakangan beredar lagi video klarifikasi dari Ismail Bolong yang menyatakan pernyataannya dalam video awal diucapkan atas tekanan petinggi Pori, yakni Hendra Kurniawan, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biru Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Pori.